Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk, mau segera kita kirim ya. Ini sebenarnya orderannya banyak, cuman pada belum transfer ya, pada belum masuk. Jadi yang sudah masuk dulu aja ya, first come, first serve. Jadi siapa cepat, ya dia dulu yang disiapkan ya. Saya mah orangnya cepat, jadi kalau ada transferan masuk langsung kita siapkan. Karena barang ini ready ya, barang ini ready, kasih tau saya untuk mobil apa, untuk motor apa, untuk ini itu segala macam yang lengkap. Setelah sudah oke, administrasi selesai ya, kita segera bungkus ya. Oke, disini ada dua buah XHP 50 second generation dan ada dua buah JL3. Bolam-bolam ini termasuk bolam best seller yang kita tawarkan. Ya, jadi kalau Anda mau buah lamp yang menurut saya sudah oke, terjamin, ya Anda pilihlah tipe ini ya. Nah, ini di order ya, kita akan membahas face-to-face nanti ya, antara JL3 dengan Cree XHP 50 second generation. Nah, yang Cree ini di order oleh, untuk mobil all new Honda Brio. Kemarin sudah order fog lampnya, JL3 ya, hari ini order headlampnya. Karena kenapa? Karena mantap, jadi di order selanjutnya. Nah, ini satu lagi untuk mobil truck 24V ya, kalau mobil truck sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan, yang pasti adalah wajib 24V, itu aja sudah. Ya, kenapa? Karena truck itu 24V, bukan 12V. Nah, led ini support untuk ke-24V ya. Oke, kita akan review untuk all new Brio dan untuk truck dulu ya. Jadi, syarat bolam bagus itu adalah, satu, watt dan lux-nya harus gede. Ya, gedenya di sini bukan berarti maksudnya watt-nya melebihi bolam aslinya. Tidak, karena menggunakan led di mana-mana kan lebih hemat listrik. Jadi, watt-nya itu yang gede di sini, maksudnya itu adalah harus real. Ya, harus real, karena banyak yang tidak real. Ya, ditulis di spesifikasi kardus sebesar-besarnya. Tetapi, kenyataannya pas pada saat dipraktekan atau dinyalakan watt-nya kecil. Nah, bagaimana cara Anda mengukur watt? Ya, itu dengan alat yang namanya adalah wattmeter. Nah, di sini ada wattmeter. Ya, kita ukur dia watt-nya berapa. Watt, bolam ini adalah 30 watt real. Bolam ini tidak ngedrop. Ya, sebagai syarat bolam bagus. Nah, 30 watt ini kita harus tahu. Input power-nya adalah 30 watt. Ya, input power-nya adalah 30 watt. Output-nya berapa? Jadi, sama seperti Anda beli mobil, CC-nya 2000, HP-nya berapa, host power-nya berapa, daya kudanya berapa. Ya, misalnya mobil Anda 2000 cc. Output host power-nya 200 HP. Ya. Jadi, kita harus tahu output input-nya dan output-nya berapa. Karena banyak juga led yang watt-nya besar, tetapi output-nya kecil. Nah, led ini ya, kita nyalakan, ini 30 watt. Tuh, ya. Watt-nya adalah 30 watt. Nah, output cahayanya ini bisa menghasilkan maksimum 2.900 lux. Itu ya. Bisa 2.900 lux. Nah, bagaimana cara mengukur lux-nya adalah dengan alat yang namanya di sini ada light meter, di sini ada tempat patokannya. Ya, led ini ditaruh di sini, kita nyalakan dia berapa. Nah, halogen standar, ya. Kita taruh di sini, kita nyalakan halogen standar ini bisa menghasilkan cahaya 1.000 lux. Halogen standar 55 watt, 1.000 lux. Nah, led ini diukur ke lux meter bisa menghasilkan 2.900 lux maksimum. Jadi, kira-kira 3 kali kurang sedikit lebih terang daripada halogen. Jadi, 3 kalilah maksimalnya. Boleh dibilang seperti itu. Saya tidak menggunakan satuan lumen, kenapa? Karena saya tidak bisa membuktikan namanya lumens. Ya, jadi ada yang bertanya kepada saya, Pak, bolam ini lumens-nya berapa? Saya tidak bisa membuktikan. Jadi, saya tidak berani menyebutkan. Pedagang lain pun sama, tidak bisa membuktikan. Siapa yang bisa membuktikan orang ini terangnya berapa lumen di Jakarta? Coba, ayo kasih tahu saya di mana bengkelnya saya mau bawa inilah tes lumen-nya berapa. Ya, jadi lumens itu tidak bisa dibuktikan karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Dan metode pengukurannya bagaimana kita tidak tahu. Pabrikan bisa menulis. Kalau begitu, ngapain si pabrikan tulis lumen segede-gede-nya? Karena kenapa? Supaya menarik Anda untuk beli. Jadi, makanya ditulis sebesar-besarnya. Tetapi, pada saat prakteknya, lumen-nya tidak sampai. Nah, itu maksud dari wat dan lusnya harus besar. Tidak boleh ditulis sebesar-besarnya, tapi prakteknya adalah kecil. Nah, bolam ini kita berbicara real saja. Kita berpatokan pada halogen, ya, karena kita mau ngomong dia kaya. Dia kaya, tapi kita bandingkannya dengan siapa. Nah, sama, let ini terang, tapi kita bandingkannya dengan siapa. Jadi, harus ada perbandingan, ya, baru bisa menyatakan dia lebih atau dia kurang. Ya, udah kayak pelajaran Bahasa Indonesia anak SD nih. Saya dengerin anak saya, dengerin Jung, gurunya menjelaskan Bahasa Indonesia seperti itu. Ya, jadi sama. Ya, jadi jangan mau Anda dibodohi. Ya, jangan mau Anda dibodohi. Kenapa? Karena menyatakan terangnya ini, bolam, harus ada patokannya. Terhadap apa? Nah, bolam ini 2.900 lukus, halogen 1.000. Hampir 3 kali lebih terang, ya. Nah, syarat bagus bolam kedua adalah harus stabil. Bolam ini tidak boleh ngedrop. Ya, udah 30 watt ya 30 watt. Jangan 30 watt di awalnya, tetapi 5 menit kemudian dia turun menjadi 20 watt. Kenapa bisa turun? Ya, Anda kalau punya wattmeter, Anda coba di rumah, let Anda. Ya, turun nggak wattnya setelah nyala 5 menit, 10 menit? Kalau turun artinya, let Anda ngedrop. Nah, let yang ngedrop itu tidak bagus. Karena, kenapa ngedrop nggak bagus? Ya, nggak bagus dong. Masa, jadi kalau Anda lihat atlet misalnya, stamina-nya pemain sepak bola deh yang gampang. Ya, main cuma 10 menit, waduh, larinya kenceng. Udah 10 menit, mau ngejar bola, letoi. Ya, tentu nggak bisa menang dong dalam permainan sepak bola. Nah, sama seperti ini. Masa baru nyala 10 menit, udah wattnya ngedrop? Udah letoi. Masa Anda mau beli led yang seperti begitu? Gitu ya. Kenapa sih dia bisa letoi sebentar doang? Karena, ya, drivernya nggak stabil. Driver itu apa sih? Balasnya nggak stabil. Elektroniknya di dalam tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Satu, kepanasan. Ya, satu, kepanasan. Memang kedua, tidak stabilnya karena komponennya buruk. Komponennya jelek. Kalau Anda pemain audio, Anda tahulah. Ya, kapasitor yang bagus, induktor yang bagus, kawat-kawat yang bagus, atau Anda pemain apalah segala macam, pasti ada komponen-komponen yang bagus. Ada komponen-komponen yang abal-abal. Ya, jadi belet ini stabil, tidak ngedrop. Nah, bagaimana cara menguji kestabilan led ini? Gampang. Anda stress-test dia. Anda tutup kipas anginnya. Jalankan. Taruh di meja seperti begini. Tekenin. Artinya tidak ada pendinginan. Kalau tidak ada pendinginan, dia ngedrop. Ya, sudah pasti led tersebut tidak stabil. Kenapa sih bisa tidak stabil? Ya, karena kepanasan. Karena kita mencoba di suhu, meja ini kan 31 derajat, 30 derajat. Saya patokan 30 derajat berdasarkan program dari Google ya, aku weather 30 derajat, 31 derajat. Jelambar. Ya. Jadi, suhu ruangan ini 30 derajat. Nah, sedangkan suhu ruangan di mobil itu bukan 30 derajat. Kalau mesin nyala itu suhu ruangannya mungkin 80-90 derajat. Karena mesin menghasilkan panas. Nah, panas itu kan ada di dalam ruangan mesin. Nah, jadi, makanya di dalam ruangan mesin panas. Nah, panas itu ya, kalau ini ditiupin, angin panas. Nah, kalau ngedrop, ya berarti lednya nggak bagus. Intinya gitu. Nggak cocok lah untuk market di Indonesia. Kenapa? Karena market di Indonesia kan negara tropis, panas gitu ya. Beda dengan mungkin di Eropa yang ada musim dingin, suhu pada siang harinya cuma 20 atau bahkan 15. Mungkin saya nggak tahu karena saya tidak tinggal di Eropa. Tapi intinya Indonesia adalah negara panas. Jadi, Anda harus beli led yang cocok dengan marketnya. Untuk negara bagian mana dia. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Eh, soal pendinginan nanti, soal terakhir. Soal adjustable. Led ini bisa di-adjustable. Kenapa Anda beli led adjustable itu untung? Karena supaya untuk mengatur fokusnya, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinarnya. Nah, Anda beli led yang thick fokus. Thick fokus itu artinya tidak bisa di-setel. Anda rugi. Kalau Anda beli led yang adjustable, Anda untung. Kenapa Anda untung? Ya, karena bisa di-setting. Nah, Anda beli juga harus bisa settingnya. Nah, Anda beli harus bisa settingnya, Anda harus ada tutornya. Apalagi Anda pemula. Ya, jangan cuma nonton di YouTube. Karena kalau Anda nonton di YouTube, banyak resep-resep makanan juga nonton di YouTube juga bisa jadi. Contohnya Anda bikin martabak di YouTube. Banyak pro caranya. Cuman kalau Anda ikutin YouTube, belum tentu berhasil kan. Bisa juga gagal. Karena segala sesuatu di YouTube itu tidak menjelaskan langkah-langkah pastinya. Hanya sebagai video-video begitu saja. Ya, kalau tidak ada tutornya. Jadi, Anda beli led lah dengan orang yang paham dengan apa yang dia jual. Ya, jadi kalau nanti butuh pemasangan, Anda silakan tinggal WhatsApp. Ya, jangan Anda belinya di tempat lain, nanyanya di saya. Jangan. Ya, karena saya nggak ngerti apa yang barang yang Anda beli. Makanya belilah barang yang pasti-pasti saja. Ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke led, tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Kalau Anda beli led silau, yang salah bukan reflektor Anda, yang salah adalah lednya Anda. Jangan menyalakan reflektor. Banyak orang menyalakan reflektor. Salah besar. Anda beli led, waktu Anda pakai halogen di mobil Anda, nyalanya benar kan? Terus Anda beli led, terus lednya silau, terus Anda nyalakan reflektor saya nggak bagus. Ya, salah bro. Yang salah kan lednya, bukan reflektornya. Dan penting buat Anda ya, setelan tinggi rendah lampu, jangan diutak atik. Anda mengganti lampu led. Jika selama Anda pakai halogen, sorotannya sudah benar, jangan Anda ganti led, karena silau, terus Anda turunin. Salah. Ya, banyak bengkel yang menerapkan itu. Salah. dan Anda sebagai pemilik mobil dibodohin. Jangan di setel. Setel boleh hanya sebagai fine tuning. Artinya apa? Anda puter turun satu dua putaran obeng, turun sedikit boleh. Tetapi kalau Anda turunin sampai banyak, munduk putaran obengnya banyak, itu salah besar. Kenapa? Karena, ya, kalau sorotan dengan halogen sudah benar, kalau Anda pakai led, dituruninnya banyak, berarti yang salah bukan reflektor Anda, yang salah adalah lednya. Karena lednya tidak cocok di mobil Anda. Silau, kan? Tujuan Anda karena, wah, Pak, silau, Pak. Mengganggu orang, Pak. Masa saya nggak turunin? Salah. Yang benar adalah lednya yang dikalibrasi. Kenapa led perlu dikalibrasi? Karena led H4 itu ada dua buah. Filamen. Halogen. Bagian low beam ada payung. Wajib. Bagian low beam ada payung. Wajib. Ini payungnya. Payungnya harus menyerupai dengan halogen replika 1 banding 1. Jangan yang merupakan bagian daging lebih. Kalau bagian daging lebih, Anda tidak bisa setting, tidak bisa kalibrasi, tidak bisa Anda bengkokin. Carilah mangkoknya yang sesuai dengan halogen anatominya. Karena kenapa reflektor tersebut punya halogen? Tentu kita mau mengganti ke led, ya tentu harus yang sama. Supaya hasil outputnya lebih maksimal. Nah, selanjutnya, posisi fokus. Ini low beam, ini high beam. Nah, tingginya ini harus sama. Jadi, jangan sampai chip low beam ditaruh di fokus high beam. Jadi, terlalu pendek. Nah, itu yang bisa menyebabkan sinar itu ke atas, tidak menapak di jalan. Jadi, penting untuk Anda, Anda ganti led itu supaya outputnya lebih terang. Terangnya ke mana? Terang ke jalan lebih padat. Bukan terang ke atas pohon, atau bukan terang ke dashboard mobil orang. Oke, kita lanjut ya. Jadi, syarat adjustable dan perlu kalibrasi itu penting. Makanya, buat Anda yang beli, kirimkan foto depan mobilnya. Jangan lupa, gratis kalibrasi. Saya mau Anda, sudah beli led ini aman dan nyaman. Jangan sampai Anda sudah keluar duit banyak, tetapi hasilnya tidak maksimal. Saya berusaha semaksimal mungkin. Kenapa saya mau berusaha semaksimal mungkin? Supaya tidak menyilaukan orang, tidak mengganggu orang lain. Jangan sampai Anda enak, tapi mengganggu orang lain. Tidak bagus seperti itu. Jadi, istilahnya saya juga mau menjual barang yang istilahnya, jangan sampai polusi cahaya. Tidak baik. Kenapa? Karena melanggar undang-undang juga, nanti polisi ditilang. Anda juga tidak bagus. Jadi, saya mau Anda, sudah beli led ini aman dan nyaman. Aman dalam arti Anda pakai, supaya penyerangan, ada lubang atau apa, Anda terlihat. Jadi, aman, tidak nabrak. Nyaman juga tidak mengganggu orang lain, jadi tidak diajakin ribut. Karena banyak orang emosian di jalan. Lampu silau, main di jalan tol, main pepet-pepet sana-sini. Anda juga tidak senang, koboy-koboyan, yang punya pestol, keluarin pestol, segala macam. banyak bro kejadian di jalan. Karena emosinya tinggi orang-orang zaman sekarang. Jadi, saya berharap Anda pakai lampu ini, jangan sampai menyilaukan orang. Tapi memang ada juga customer yang merasa, gue mau beli lampu itu yang silau. Ada, ada memang orang seperti itu. Karena wilayah saya di daerah Pantura, katanya. Atau saya lewatnya jalur, jalur-jalur mana, jalur di Sumatera mungkin, yang lawannya truk, yang lawannya bus, tingkat-tingkat, guap, sorotin aja lampu seterang-terangnya. Karena bus itu kurang ngajar. Ada juga yang begitu. Tapi, saya sih berharap, janganlah ya, kita, kita jangan sampai mengganggu orang lain lah ya. Kita enak, jangan mengganggu orang lain. Jadi, sama-sama istilahnya saling inilah ya. Jangan egois juga. Oke ya, kita lanjut. Syarat keempat, bolam bagus adalah, ini bolam bisa diservis dalam arti chipnya. Chipnya jika rusak bisa diservis. Syarat kelima, bolam bagus adalah, soal bayangan gelap. Bayangan gelap, lihat ini kecil bro, tidak besar. Kecil, tidak besar, dan tidak gelap. Karena kalau gelap sekali nih, kalau ini contoh gelap nih, ini kan tidak gelap tuh. Nih, disininya nih. Ini tidak gelap nih. Ini kan terang nih tuh. Ini kesini terang banget. Ini kesini terang banget nih. Nah, gelapnya itu sedikit tuh nih, saya gerakin bolamnya. Nah, ini di tengah ini ada gelap nih dikit nih. Nah, gelapnya tidak banyak nih. Tetapi, kalau LED yang gelapnya banget, nah, contohnya, kalau ini kita tutup nih. Gelapnya banyak. Nah, ini tidak gelap. Jadi, jadi remang-remang. LED yang dengan remang-remang itu, makin bagus. Ya, makin bagus. Ya, itu low beam-nya tadi. Nah, ini high beam-nya kita coba. Jadi, LED ini 5500 Kelvin ya. Warnanya putih, masih ke kuning. Nah, ini low beam. Ini low beam, nah, ini high beam. Ya, bayangan gelap low beam dengan high beam sama. Ya, kecil. Dan, dia remang-remang. Makin remang-remang, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus. Ya, jadi bayangan gelapnya kecil. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah, bolam ini tidak storing, bro. Ya, penting gak storing. Kenapa? Karena banyak lihat di pasaran storing. Pilip aja storing, loh. Saya ngomong apa adanya, itu ada poin. Kalau Anda gak percaya, ya Anda coba. Coba aja praktek. Ya, nanti soalnya saya dibully, takutnya dibully-nya dalam arti, mentang-mentang lu gak jual. Saya jual. Justru kan saya orangnya hobi. Saya mau jual apa yang menurut saya bagus. Kalau menurut saya gak bagus, saya gak mau jual. Karena saya tidak ada larangan. Karena ya hobi. Kalau hobi bagus, saya bilang bagus. Jelek, saya bilang jelek. Gitu ya. Oke. Nah, syarat pendinginan sebagai syarat terakhir bolam bagus. Bolam bagus itu harus mempunyai pendinginan. Ya, ini led cocok untuk market di Indonesia. Karena kenapa? Mobil Jepang di Indonesia itu tutupnya menggunakan karet. Ya, tutupnya menggunakan karet. Ya, jadi karet ini ada di tengah antara bolam. Bukan menggunakan tutup seperti ini. Ya, bukan menggunakan tutup seperti ini. Ya, kalau ini led, yang kalau headlamp yang menggunakan tutup seperti ini, artinya kan dia begini. Di belakang ini tutupnya. Indonesia, ya, di Indonesia, mobil Jepang, kebanyakan pakai karet. Jadi, kalau Anda mau masang, ini lepas dulu. Ini udah dilepas. Ya, ini clip-in. Sudah di clip-in, baru karet masuk. jadi karet di tengah. Nah, kalau karet di tengah seperti ini, artinya Anda butuh pendinginan. Anda butuh heatsink lednya. Nah, masalahnya banyak di pasaran led tanpa heatsink. Kenapa tanpa heatsink? Saya tidak tahu. Karena desainnya tidak cocok untuk mobil di Indonesia. Nah, kenapa orang Indonesia beli? Ya, karena si pedagangnya nggak paham. Dan Anda juga sebagai pembeli tidak paham. Ya, led yang market di Indonesia harus ada heatsink. Kenapa harus ada heatsink? Karena heatsink ini untuk pembuangan panas. kipas angin, anginnya akan berputar. Kipas anginnya akan berputar. Angin itu akan meniup ke sini, calah-calah ini keluar. Nah, sedangkan desain karet mobil di Indonesia, itu pakai karet tutupnya. Nah, kalau ini nggak ada heatsink, artinya buntu. Ya, buntu, terbungkus begini. Jadi, kalau terbungkus begini, kipas angin berputar, angin mau keluar dari mana? Tidak bisa keluar angin. Nah, kalau angin tidak bisa keluar, artinya tidak ada pendinginan. Nah, led ini, kalau dipasang, masih ada celah heatsink itu. Anda lihat. Nah, celah heatsink ini menguntungkan untuk kita. Kenapa? Karena kipas angin berputar. Angin akan keluar, tiup nih. Masih celah ini. Makanya syarat bolam bagus itu, heatsinknya makin gede, makin bagus. Karena desain tutup lampu mobil H4 di Indonesia, pakai karet. Karet ini original. Tidak boleh dipotong, tidak boleh digunting, tidak boleh dijebol. Jadi, Anda tidak perlu menjebol seperti ini. Tidak perlu menjebol seperti ini. Tidak perlu Anda beli-beli karet seperti ini, juga tidak perlu. Tidak perlu Anda beli-beli karet seperti ini. Pakailah karet original. Lebih bagus. Dan kebanyakan mobil Jepang di Indonesia bukan sistem tutup. Kalau sistem tutup, dia di belakang seperti ini. Nah, itu bolehlah Anda beli LED yang tanpa heatsink. Tapi kebanyakan LED di Indonesia adalah, mobil di Indonesia, di Jepang adalah menggunakan karet. Penting Anda harus pakai heatsink. Heapsink makin tinggi, makin bagus, makin ini makin bagus. LED ini double copper PCB. Pendinginannya ada heatsink dan ada kipas. Ini sudah dirajut oleh Nilon driverless tahan tarik. Jadi, lebih ringkas untuk pemasangan tinggal PNP colok soket. Anda tidak perlu menggunakan kabel-kabel relay tambahan. Meribetkan Anda. Pakailah soket colokan asli bawaan mobil. Ini, speknya adalah 30W, 5500 Kelvin. Warnanya putih ke kuning. Putih ke kuning itu kita demokan warnanya seperti ini. Ini warnanya 5500 Kelvin. Nah, ini yang ini di order untuk mobil truck. Mobil truck 24V, mereknya adalah Juragan Lampu. Ini bisa, bro, untuk truck. 24V. Karena mobil truck itu kan ada yang 12V, ada yang 24V. Pokoknya kalau Anda untuk mobil truck, saya rekomendasi tipe ini lah. Karena truck itu termasuk mobil kerja berat ya. LED 3XHP 52nd generation ini LED yang bisa dipakai kerja berat. Bisa dipakai kerja berat, bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Lifetimenya panjang. Heavy duty lah. 5500 Kelvin masih tembus hujan ya. Dari testimoni, karena warnanya masih ada ke kuning. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini Anda bisa lihat. Ya, 5500 Kelvin. Ini di order untuk truck. Ini untuk new brio. Satu warna. Nanti kita akan bandingkan apa bedanya dengan GL3 ya. Ini adalah tipenya Cree XHP 50 second generation DCP. Double Cooper PCB. Sama-sama double cooper PCB, tetapi ini tiga warna. Nah, bisa 3.000, 4.300 Kelvin, bisa 6.000. Kalau ini cuma satu, warnanya adalah warna putih agak kekuning sedikit, yaitu 5.500 Kelvin. Ya, masing-masing mempunyai kelemahan, masing-masing punya kelebihan, ya, nanti kita akan bahas yang tentang GL3. Nah, ini untuk Cree dulu, untuk Honda All New Brio dan truck 24V. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Semoga Anda tercerahkan. Oke, kita lanjut. ya. Nah, ini bolam GL3 ya. GL3, jadi bolam 3 warna paling terang. Nanti kita membandingkannya dengan Cree XHP 50 second generation ya, di video sebelumnya sudah kita ini review. Jadi, tadi adalah yang Cree XHP 50 second generation dan ini adalah GL3. Ya, bolam ini paling terang. Ini di order untuk Datsun Go, di order untuk Suzuki APV, di order untuk Mitsubishi Xpander ya. Nah, ini saya akan membahas sedikit mengenai Suzuki APV ya. Dari kemarin, minggu kemarin, banyak sekali yang bertanya kepada saya mau bolam yang terang untuk Suzuki APV. Suzuki APV ini termasuk mobil yang banyak juga dipakai mungkin untuk mengangkut barang karena mobilnya lega ya. Mungkin untuk travel juga, orang yang sering jalan malam ya. Pokoknya, untuk mobil Miaga lah, Suzuki APV ya. Nah, ini saya akan review ke Suzuki APV lebih ini dulu. Dan untuk mobil Datsun Go ya. Datsun Go, terima kasih Pak Tios sudah order juga kemarin yang Cree double cooper PCB. Nah, sekarang musim hujan beliau mau order yang GL3. Jadi, bolam ini termasuk bolam all weather ya, segala cuaca. Nah, kalau ini untuk expander, untuk Pak Ronald ya, di Palopo. Terima kasih Bapak sudah yakin dengan produk yang saya tawarkan dengan Pak Ronald di Palopo ya, di Wara Utama. Nah, ini Pak Cahyo untuk APV ya, untuk Suzuki APV. APV, APV, APV. Nah, untuk Suzuki APV banyak sekali yang bertanya kepada saya tetapi yang deal jarang ya, karena merasa bolam ini termasuk mahal dia bilang. Karena kebanyakan pemakai APV kan untuk mobil niaga yang mereka mencari yang murah. Betul, saya pahami itu. Jadi, zaman sekarang ada harga, ada kualitas. Kita perlu tahu juga ada harga, ada kualitas. Nah, bohlam ini ya, bohlam tiga warna paling terang. kelasnya tiga warna paling terang. Ya, kenapa harus tiga warna? Karena sekarang menuju ke musim hujan. Jadi, Anda siapkanlah payung sebelum hujan itu datang. Ya, jadi siapkanlah lampu ini sebelum hujan itu nanti sudah mulai datang. Nah, bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. Kenapa saya bilang segala cuaca? Karena bohlam ini bisa berwarna putih. Ya, bisa berwarna putih. Putih ini dipakai bagus sekali jika Anda jalan di jalanan kering, di jalanan biasa, di jalanan tol, mata kucing di jalan, marka-marka jalan akan langsung menyala ya, kalau kena warna putih. Nah, warna putih ini kalau jalanan basah atau jalanan hujan itu nggak kelihatan. Nah, Anda bisa ganti di mode putih-kuningnya. Ya, putih-kuningnya ini 4.300 Kelvin, tadi putihnya adalah 6.000 Kelvin. Nah, ini dipakai jika memang jalanan gelap atau jalanan basah Anda bisa pakai putih-kuningnya. Nah, jika pada saat hujannya atau Anda ketemu kabut Anda bisa nyalakan kuningnya. Ya, jadi makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam spesial, ya, all weather, segala cuaca, segala musim. Memang di luar banyak sekali bohlam yang tiga warna juga ada, yang dijual murah-murah juga ada, banyak. Ya, kenapa untuk para pemilik APV harus beli bohlam ini? Nah, Anda simak deskripsi saya. Ya, saya ngomong apa adanya memang spesifikasi indah-indah. Ya, semua pedagang online semua menulis spesifikasi detail indah-indah. Tetapi kebanyakan copy paste, ya, spesifikasi spesifikasi aslinya tidak sesuai nanti. Ya, jadi ini tadi lampu dekatnya bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Nah, bohlam ini bohlam paling terang. 30 watt real. 30 watt ini dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. bukan saya tulisin 30 watt ya, deskripsinya gede-gedein. Karena banyak pedagang ditulis makin gede, makin laku. Ya, kita berbicara real saja. Kalau 30 watt ya 30 watt gitu. Jangan kita lebih-lebihkan. Ya, tidak baik. Ya, kita jujur saja. Kalau 30 watt ya 30 watt. Jangan kita lebih-lebihkan. Ya, bohlam ini 30 watt. Ya, 3500 lux. Nah, 3500 lux ini, bohlam ini lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Nah, halogen standar itu apa? Halogen standar itu ini. Ini bohlam yang ada di mobil Anda. Ya, ini bohlam yang ada di mobil Anda, 55 watt halogen. Sedangkan led ini 30 watt. Jadi, lebih hemat listriknya. Terhadap aki Anda lebih hemat. Kerja alternator tidak berat. Ya, tidak perlu memasang kabel relay atau kabel-kabel set tidak perlu. Pemasangan tinggal colok PNP selesai. Jadi, bohlam ini lebih terang 3,5 kali dari halogen standar. Bagaimana kita menguji 3,5 kalinya lebih terang? Ya, di depan sini ada alat yang namanya luxmeter. Ini luxmeter nih. Di sini adalah jarak ujinya. Anda bisa melihat video ini di YouTube saya sebelum-sebelumnya. Karena sudah kita bikin uji cobanya, saya berani ngomong 3500 lux karena kita sudah nyoba. Jadi, bohlam ini diukur begini dari sini ke sini, jaraknya sama. Ini bohlam halogen 55 itu 1000 lux. 1000. Dengan jarak yang sama led ini, kita ukur ke sana, ini menghasilkan 3500 lux. Jadi, artinya bohlam ini lebih terang 3,5 kali dibandingkan halogen standar. Ya, itu berdasarkan hasil uji coba saya. 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar. banyak masih yang bertanya lumensnya berapa. Saya tidak bisa menyebutkan lumensnya ini berapa karena saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak berani berbicara terlalu omong kosong atau banyak bacotnya. Tidak berani karena saya tidak tahu lumensnya berapa. Pabrik kan mungkin kalau saya tanya dia bilang bisa bilang 15.000 lumens. Tetapi saya tidak bisa membuktikan. Jadi, saya tidak berani menyebutkan ke Anda. seperti ini wattnya 30 watt. Saya bisa berbicara 30 watt karena saya mempunyai alat ukur yang kita bisa buktikan. 3.500 lux kita bisa buktikan. Jadi, saya ngomong apa adanya. 3.500 ya 3.500. Gitu ya. Jadi, kalau bertanya saya lumensnya berapa saya tidak bisa jawab. Ya, Anda mau bayar saya berapapun lumens saya tidak bisa jawab karena saya tidak bisa membuktikan. Gitu ya. Nah, spesifikasi bohlam ini banyak pemilik APV masih nanya ya spesifikasinya bagaimana Pak? Ya, Anda nonton video ini ya dengan jelas kalau tidak jelas Anda replay, Anda ulang ya. Bohlam ini 30 watt. Watt itu adalah konsumsi daya listriknya. Bohlam ini 30 watt. Kalau halogen konsumsi daya listriknya adalah 55 watt. Jadi, dia lebih hemat 25 watt. Ya. Output cahayanya berapa? terangnya. Nah, terangnya bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar yang 55 watt tadi. Padahal dayanya lebih hemat. Karena kenapa? Dia teknologinya adalah LED. Bukan halogen. Bukan lampu pijat. Nah, bohlam halogen itu warna cahayanya berapa? 4.300 Kelvin. Warnanya agak kekuning. Nah, seperti ini kita tunjukkan warnanya. Ini adalah warna halogen. Begitu warnanya. Ya. Terangnya tidak terang. Ini 1.000 lux terangnya. Nah, bohlam ini bisa 6.000 Kelvin. Nah, ini putihnya. Ya. Ini putih kuningnya, oh, sorry. Ini putih kuningnya 4.300 Kelvin. Ini kuningnya 3.000 Kelvin. Jadi, bohlam ini bisa 3 warna. Bisa 6.000, 4.300, bisa 3.000. Pak, tadi kok Bapak sebut halogen 4.300 juga? Kok ini juga 4.300? Kok warnanya beda? Ya, karena ini adalah chipnya menggunakan LED. Sedangkan itu adalah halogen. Halogen itu adalah pijar yang dibakar. ya, pijar yang dibakar. Memang 4.300-nya tidak bisa menyerupai dengan pijar yang dibakar. Karena ini menggunakan chip LED. Beda teknologinya. Tapi, mewakili 4.300 Kelvin tersebut. Ya, 3 warna. Kapan Anda pakai warna putihnya? Tadi saya sudah sebutkan ya. Putihnya Anda pakai pada jalanan biasa. Putih kuningnya jika Anda butuh penerangan ekstra. Kuningnya Anda pakai jika Anda ketemu hujan atau kabut. Jadi, bolam ini termasuk bolam segala cuaca. Ya, jadi paham ya untuk pemilik Suzuki APV. Tolong di-share ke teman Anda, ke grup Anda, ke saudara Anda yang menggunakan APV. Banyak sekali APV bertanya lampunya ingin terang. Karena saya sudah bilang banyak mungkin dipakai untuk mobil niaga ya. Untuk mobil keluarga, mobil travel, mobil buat touring, karena muat banyak. Dan banyak juga orang mengubah APV kayaknya jadi camper van ya. Jadi, jadi mobil camper van itu sekarang lagi ngetrend ya. Jadi, nyarinya APV atau mobil-mobil yang gede-gede lah. Karena kan sekarang lagi jaman Corona. Lagi jaman Corona, jadi orang pikniknya itu ke pegunungan, ke wilayah-wilayah yang asri. Nah, dia tidur, berkema, ya namanya camper van. Jadi, mobilnya setengah dimodif, jadi ada ranjangnya, ada dapurnya. Nah, kalau Anda butuh bolam ini, nah silahkan Anda bisa order. Makanya simak video penjelasan saya ya. Nah, sudah dijelaskan watt dan lux-nya gede, ini lebih terang 3,5 kali. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Banyak lat di pasaran, watt awalnya diuji memang menggunakan yang namanya wattmeter. Wattmeter bisa bermacam-macam. ada power supply yang bisa menunjukkan watt dan arusnya dan volt-nya. Nah, kalau saya menggunakan ini namanya wattmeter dan power supply saya ada di belakang sini. Kalau Anda mau lihat power supply saya di situ tuh. Jadi, ada power supply yang memang ada langsung wattmeter. Memang itu bisa membuktikan wattmeter. Tapi memang mencoba hanya sebentar. 5 menit memang wattnya gede. Tetapi, banyak lat di pasaran adalah tidak stabil. Sudah nyala, sudah nyala, 5 menit, 10 menit kemudian, wattnya berangsur-angsur turun. Jadi, tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Kenapa bisa tidak stabil? Pertanyaannya. Karena drivernya memang dibuat tidak stabil. Komponen-komponennya tidak bagus. Kedua, karena panas. Ketiga, itu cara untuk mengelabui Anda. Karena si pabrikan Cungco ini pintar untuk mengelabui orang. mengelabui orang pintar. Jadi, banyak lat yang ngedrop. Makanya, kenapa Anda bertanya kepada saya, banyak orang bilang, Pak, waktu awalnya terang ya. Saya nyalain bentar, dia meredup. Terus, tidak kaitan apa-apa. Nah, itu namanya ngedrop. Wattnya itu ngedrop, turun. Jadi, kalau Anda atlet atau Anda pemain sepak bola, seperti tadi saya sudah jelaskan di KRI juga. Jadi, stamina itu penting. Masa baru pakai sebentar sudah letoy? Stamina ini penting. Nah, makanya kita harus mencari led yang staminanya itu stabil. Dinyalakan terus-terusan 30 watt ya 30 watt. Jangan sampai awalnya 30 watt, tetapi nanti 10 menit kemudian sudah tinggal 20. Nah, itu tidak stabil namanya. Led ini stabil. Makanya saya lebih baik menjual yang stabil dibandingkan banyak yang tidak stabil. Anda beli led, misalnya yang 52 watt, yang 60 watt, yang 40 watt, yang 45. Tahu nggak dia stabilnya di berapa? Kebanyakan cuma di 25 sampai 30. Karena teknologi itu kan berkembang. Zamannya sekarang itu di 30 watt realnya. Memang start awalnya gede, tetapi stabilnya kebanyakan di 25 sampai 30. Karena zamannya, sama seperti zaman dulu, prosesor komputer itu di Intel Pentium 4. Ya, zamannya Pentium 4 merek IBM, merek Acer, merek HP, Herbert Packard, merek Asus, segala macam, ya di Pentium 4. Jamannya, kayak sekarang, zamannya mobil pelek two-tone. Ya, zamannya two-tone. Mobil baru, mobil Toyota Race, mobil Air-Free, mobil Avanza, peleknya two-tone. zamannya. Gitu ya. Nanti zamannya, peleknya sudah pakai 17. Semua pabrikan pakai 17. Minimal. Ya, karena zamannya. Kayak prosesor handphone. Sekarang lagi, musim apa sih? Pakainya Snapdragon misalnya. Ya, semua handphone-handphone premium pakainya Snapdragon. 780G atau yang sekarang 820G. Ya, semua pakainya sama. Jadi, zamannya. Nah, zamannya LED sekarang itu idealnya di 2021 30 watt. Memang ada yang lebih besar, tetapi besar itu untuk mengelabui Anda di awal besar. Prakteknya ngedrop. Ya, seperti itu. Jadi, pilihlah LED yang tidak ngedrop. Syarat ketiga bolang bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa di-adjustable? Itu penting. Ya. Apa sih arti adjustable? Adjustable itu bisa di-setting, bisa diputar. Ya. banyak LED di pasaran tidak bisa di-setting, tidak bisa diputar. Dia fix. Anda rugi kalau beli LED yang fix. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya itu punya halogen. Ya. Jadi, kita harus bisa LED-nya menyesuaikan ke halogen. Makanya harus bisa di-adjust. Apa sih fungsinya bisa di-setting, Pak? Bisa diputar. Tujuannya apa? Untuk membentuk cut-off-nya. Untuk memfokuskan sinar. Untuk menggeser bayangan gelap. Itu penting. Kalau Anda beli LED yang tidak bisa di-setel, Anda rugi. Rugi. Belilah LED yang bisa di-setel. Dan Anda juga harus bisa beli di pedagang yang mengerti tentang LED tersebut. Anda beli LED yang bisa di-setel, tapi pedagangnya tidak mengerti cara settingnya tidak bisa memberikan tutor kepada Anda. juga sama juga bohong. Jadi Anda ada alat canggih. Tapi si penjualnya juga tidak tahu fungsi canggihnya itu apa. Nah Anda sebagai pembeli juga tidak mengerti. Berarti sama dengan fiturnya tidak terpakai. Sama seperti orang tua saya dikasih iPhone. iPhone canggih. Dia tidak mengerti. Taunya cuma buat WA. Kan sayang. Seperti itu maksud saya. Jadi Anda perlu beli LED yang adjustable. Fungsi adjustable ini penting. Dan jangan lupa Anda beli LED yang anatominya sama seperti halogen standar. Apa itu anatomi? Bentuknya. Bentuknya dimana kalau Anda sebagai orang awam melihat ini LED semua merek sama akan begini. Tetapi kalau Anda tahu anatomi LED yang penting itu adalah untuk tipe H4. Ini bolam halogen standar Anda. Anda pecahin kacanya. Anda lihat di sini. Di sini ada mangkok. Tujuan mangkok ini adalah untuk membentuk cut off. LED ini pun ada mangkok. Mangkoknya menyerupai halogen. Penting ini mangkok. Mangkok ini untuk membentuk cut off seperti ini. Mangkoknya sama seperti halogen. Satu banding satu. Anda bisa lihat di video mangkoknya ini sama. Anda perlu beli LED yang anatominya sama seperti halogen supaya outputnya bagus. Kalau Anda beli bentuknya tidak sama seperti halogen kemungkinan glare, silau, tidak napak, segala macam. Penting cut off ini. Mangkok. Ini mangkoknya sama. Mangkok ini yang kita kalibrasi. Kenapa perlu yang namanya dikalibrasi supaya hasil outputnya lebih maksimal, supaya padat ke jalan, tidak menyilaukan orang. Intinya saya mau Anda beli lampu ini aman dan nyaman, enak dipakai, tidak mengganggu orang lain. Anda silau, Anda mengganggu orang lain, diajakin ribut. Anda silau, Anda merasa tidak aman. Kenapa? Polisi di depan, saya takut lampu saya silau di tilang, segala macam. Jadi Anda merasa tidak nyaman, tidak aman. Anda beli light ini sudah keluar duit, Anda harus aman dan nyaman, enak dipakai. Nyaman supaya Anda tidak menghinjak lobang, tidak nabrak, tidak ini, tidak itu, segala macam, supaya terang. Terangnya perlu di mana? perlu padat di jalan, bukan mengarah ke atas pohon. Bukan ke dashboard mobil orang, harus napak di jalan. Nah, makanya penting harus dikalibrasi. Nah, setelah Anda pasang ini light, kalau mobil Anda menggunakan lampu standar halogen, itu baik-baik saja. Baik-baik saja itu dalam arti normal, tidak silau, tidak apa. Anda ganti light ini adalah tinggal pasang plug and play. Kabel ini juga sudah dirajut oleh nilon driverless, tinggal colok soket. Anda tidak perlu meng-adjust tinggi rendah lampu mobil Anda. Saya sudah bilang, tidak perlu adjust tinggi rendah lampu mobil Anda. Karena fokus tinggi rendah tidak berubah. Ya, tidak berubah. jika kalau Anda disarankan ke bengkel atau Anda habis ganti light terus Anda harus turunin jauh, yang salah adalah bukan reflektor mobil Anda, yang salah adalah bolam yang Anda beli. Jadi, jangan salahkan reflektor mobil, tapi salahkan bolam yang Anda beli. Kenapa? Karena kalau saya sudah bilang, belilah bolam yang anatominya sama seperti halogen. Satu banding satu. Jadi, Anda beli light ini tinggal pasang, tidak perlu adjust tinggi rendah. Tinggi rendah boleh di adjust, tapi fine adjustment. Jadi, artinya hanya satu-dua putaran sedikit boleh. Tetapi, kalau Anda putar banyak sampai dia turun, sorotan mobil Anda jadi tidak benar. Anda pakai light ini supaya sorotannya aman, nyaman, jauh, segala macam. Tetapi, kalau Anda turunin supaya tidak menyilaukan orang, jadi sorotannya terlalu pendek. Jadi, cuma dua meter di depan mobil sorotannya. Bukannya Anda aman dan nyaman malah membahayakan keluarga Anda. Kenapa? Karena Anda tidak bisa melihat objek yang jauh. itu berbahaya. Jadi, Anda beli light jangan sampai Anda adjust. Selama Anda menggunakan halogen itu sorotannya benar, Anda ganti light ini tinggal pasang PNP. Tidak perlu adjust. Diturunkan. Tidak perlu. Banyak orang salah kapra sudah beli light dia puter-puter. Pakai alat lagi di demo ini seperti orang yang hebat. tidak perlu bro. Selama pakai halogen sorotannya benar, Anda pakai ini benar. Hanya boleh fine adjustment. Satu, dua putaran obeng boleh. Kalau Anda putar lebih dari lima putaran, sepuluh putaran artinya itu tidak benar lednya. Jadi, jarak sorotan sama seperti halogen. Jangan diturunkan. Kalau Anda mesti menurunkan sorotan sinarnya berarti lampu led Anda tidak benar. Tidak sesuai dengan anatomi dari halogen. Penting ini buat Anda. Jadi, jangan sampai Anda salah beli. Makanya saya perlu deskripsikan apa adanya. Ada harga, ada kualitas bro. Ada harga, ada kualitas. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Itu penting. penting. Ada orang yang beli led dipasang pas nyala lampunya radio mobilnya kersek-kersek atau radio mobilnya suaranya hilang. Itu gara-gara lednya storing. Banyak pengaruhnya storing itu salah satunya radio, salah satunya lagi TV monitor Anda, elektronik mobil Anda, sensor-sensor. Zaman sekarang mobil sudah pakai sensor-sensor. Cuma kalau di APV sih tidak ada masalah karena masih tidak terlalu maju sensornya. Ini di Expander, di Datsun juga tidak terlalu maju, tapi di Expander kan TPS, pakai throttle position sensor karena throttle by wire. Pokoknya intinya led ini tidak storing jadi tidak ada masalah. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Led ini cocok untuk market di Indonesia, selalu saya bilang. Market di Indonesia adalah menggunakan karet tutup belakang lampunya. Karet ini Anda harus pasang. Original. Jangan dirobek, jangan dipotong, jangan dijedol, jangan diapa-apain dah pokoknya. Pakailah karet original. Jangan Anda bolongin seperti begini. Tidak perlu. Ini salah besar. Kalau Anda beli led di pedagang, dipasangin, dirobekin Anda, tidak benar pokoknya. Itu benkel. Jangan sampai Anda robek. Anda juga tidak perlu membeli karet seperti ini. Karet-karet aftermarket tidak perlu beli. Pakai karet original yang sudah dari pabriknya sudah benar. Karena kenapa led yang bagus itu harus plug and play. Plug and play itu disingkat P&P. Artinya tinggal colok dan tinggal pakai. Nah, jangan lupa kalau mau masang lepas dulu ininya. Lepas dulu. Sudah dilepas. Sudah dilepas. Pasang dulu ininya. Jadi kalau halogen standar bawaan mobil adalah halogen ini kan karet di sini. Karetnya ini di sini. Seperti ini bawaan mobil. Baru di sini ada soket kan. Soket kaki 4. Anda cabut dulu soket kaki 4-nya. Karetnya Anda cabut. Baru lepas bolamnya. Jadi, kalau Anda masang led lednya kan begini. Anda buka dulu. Terlepas jadi dua bagian. Nah, ininya Anda pasang dulu. Ya. Jangan lupa ininya dulu Anda pasang di reflektor Anda klipin. Sudah di klipin duduk dengan benar baru karetnya masuk. Nah, karet sudah masuk. Ya. Baru bola masuk. Seperti ini. Ya. Jadi ini benar-benar PNP. Karet jangan di jebol. Ya. Ingat karet jangan di jebol. Kalau karet Anda jebol artinya ya led tersebut tidak PNP. Nah. Soal pendinginan. Led ini dari double copper PCB. Ya. Ada batang tembaga di sini. Di sini ada kipas. Di sini ada heatsink. Ini ada kipas. Terbalik ya. Ini heatsink. Heapsink ini makin gede makin bagus. Makin lebar, makin panjang, makin tinggi, makin banyak, makin bagus. Kenapa? Karena desain dari karetnya. Ya. Kalau tidak ada heatsink artinya ini akan terbungkus. Ya. Akan terbungkus. Nah. Kalau terbungkus kipas angin berputar. Angin tidak bisa meniup. Kenapa? Karena buntu anginnya. Karena kenapa? Desain dari karetnya. Karena mobil Jepang di Indonesia pakai karet. Nah. Kalau ini masih ada heatsink masih terlihat. Jadi kalau Anda beli led yang tidak ada heatsink artinya led tersebut tidak ada pendinginan. Nah. Led ini ada pendinginan. Kipas angin akan berputar. Angin akan meniup. Dia akan keluar dari celah-celah sini. Atau menurut Anda tiup ke belakang ya sudah. Intinya angin akan meniup keluar sini. Dia akan menyedot dari sini. Jadi intinya ada sirkulasi. Nah. Kalau Anda beli led tidak ada heatsink artinya tidak kelihatan ini sirip-sirip artinya led Anda tidak ada pendinginan. Nah. Led Anda tidak ada pendinginan akan kepanasan. Led panas itu cepat rusak. Led panas wattnya ngedrop. Led panas cahayanya menurun. Ya. Makanya penting untuk pendinginan. Apalagi di Indonesia ini negara macet. Negara panas. Tidak ada di Indonesia musim dingin. Ya. Jadi relatif suhu udaranya panas. ruangan mesin panas bro. Suhu udara panas. Jadi artinya led tersebut akan kena panas. Karena ini led itu ada pantatnya ini kan di ruangan mesin. Ya. Makin panas ruangan mesin akan makin panas ini led. Dia butuh pendinginan. Di tube-nya bukan angin dingin malah angin panas mesin Anda berarti akan makin panas. Nah. makanya perlu Anda beli led yang stabil. Kenapa harus stabil? Supaya tidak ngedrop. Kalau Anda beli led yang panas terus dia ngedrop ya berarti lednya nggak bagus. Nggak cocok untuk mobil di Indonesia. Karena Indonesia negara panas. Sama seperti Anda beli oli. Apakah Anda perlu beli oli yang untuk mobil Eropa dipakai di Indonesia? Padahal Indonesia negara tropis. Ya. intinya seperti itu. Ya. Di Indonesia nggak perlu saya bilang 0W. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Betul nggak? Tapi masih ada aja orang beli 0W. Saya nggak tahu. Jadi contohnya untuk led. Jadi Anda lebih cocok beli led itu yang dijual marketnya ke negara panas. Bukan yang ke negara dingin. Karena di Indonesia tidak ada musim dingin. Sama seperti Anda beli mobil. Kalau mobilnya Eropa di mobilnya itu kalau orang Indonesia beli mobil pasti ditanya ada AC nggak? Kalau Anda beli mobil di Eropa pasti orang Eropa nanya mobilnya ada heater nggak? Kenapa butuh heater? Karena di sana ada musim dingin. Ya. Di Indonesia kalau Anda beli mobil bos mobil lu ada heater nggak? Pabrikan masang heater pun nggak bakal laku itu feature. Kenapa? Karena di Indonesia panas. Masa Anda mau saunaan di dalam mobil? Kan nggak mungkin. Pasti AC. Nah sama. seperti LED ini. LED ini untuk market Indonesia yang musim panas. Bukan untuk market Eropa yang ada musim dingin. Kalau Anda beli LED yang panas karena ngedrop bolehlah dipakai di Eropa. Karena Eropa ada musim dingin. Pas pada saat dingin tidak mungkin tuh LED yang panas. Bahkan mungkin bisa beku minus. Nah di Indonesia musim hujan pun paling cuma berapa suhunya? 25-26 paling. jadi belilah LED yang cocoknya untuk market ke Indonesia. Memang banyak di online yang jual yang murah-murah saya sadari. Tapi banyak juga yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Anda harus berhati-hati. Oke saya rasa cukup ya. Jadi ini di order untuk Suzuki APV Mitsubishi Expander nanti kita akan kalibrasi masing-masing untuk mobilnya. Makanya untuk Anda yang sudah beli fotokan depan mobilnya. Saya harap saya bisa memaksimalkan. Jangan sampai Anda enak tapi mengganggu orang lain. Anda harus aman dan nyaman. LED ini tinggal pasang tidak perlu menggunakan cabar relay set driverless. Ini sudah dirajut oleh Nilon tinggal colok soket. Tiga warna mereknya Juragan Lampu JL3 kodenya. JL3 tiga warna 4.300 3.000 6.000 Kelvin. 30 watt paling terang. Oke ya. Untuk Datsun Go juga nanti kita akan kalibrasi untuk Datsun Go untuk Mitsubishi Expander untuk Suzuki APV adalah bolam JL3. Ini bolam termasuk bolam best seller. Bolam yang paling laku bolam yang paling recommended. Paling terang bro di kelas tiga warna. 30 watt dan dia stabil memenuhi syarat-syarat bolam bagus yang kita sudah tentukan karena banyak bohlam semua pedagang bilang bagus tapi bagusnya dimana Anda harus tahu ya. Kalau Anda belum paham dengan apa yang saya bicarakan Anda tinggal replay sendiri videonya ya. Jadi banyak teman-teman dari Suzuki APV ya menyadari ingin bohlam yang bagus tetapi harganya nggak cocok. nyari yang 100 ribu 200 ribu mungkin Anda bisa cari di online tapi daripada begitu mendingan Anda nabung. Anda nabung Anda beli satu led yang bagus Anda bisa pakai lama daripada Anda beli led yang murah-murah yang nggak jelas Anda beli-beli-beli terus malah keluar uang lebih banyak. Oke terima kasih Anda sudah menonton Anda bisa order barang ini di 0898 269 3838 Bukalapak Shopee Tokopedia silahkan. Oke terima kasih. Oke kita lanjut ya jadi ini di order untuk Ninja FE 250 ya bolam tipe H7 entry level ya apa maksud entry level jadi harganya ini di bawah 1 juta harganya di bawah 1 juta jadi untuk harga kelas menengah ya tapi kualitas juga bukan abal-abal bolam ini ya 3500 lux ya 30 watt juga real ya triple cooper PCB kalau dari spesifikasi bolam ini sangat tinggi ya di atas rata-rata bolam yang ada di pasaran dengan harga yang sama ya triple cooper PCB loh 3 layer dan disini mempunyai keunggulan chip persegi panjang tetapi ada tambahan 1 titik dot terlihat dari video nah titik dot ini Anda bisa taruh di bawah atau taruh di atas jadi ini led bisa diputar ya bisa diputar tapi bolam ini putarnya keras jadi kalau pakai tangan hati-hati nah makanya kenapa saya bilang ini kelas menengah build quality memang bagus ya fisik dari build quality bagus tetapi di di dudukan ininya agak-agak kurang gitu ya makanya berbeda kalau yang versi double cooper versi high end harga lebih mahal ya lembut gitu ya jadi istilahnya build quality ini memang bagus ya mereknya adalah juragan lampu tetapi memang ini dibuat untuk entry level ya harganya lebih murah kelas menengah ya kalau dengan double cooper PCB itu istilahnya spesifikasinya sangat tinggi ya jadi sudah perfeksionis lah ya sudah perfect ya nah ini makanya perlu kain ya pegang karena keras nah baru bisa diputar ya jadi jangan sampai Anda tidak pakai sarung tangan atau pakai kain Anda paksa takut tangan Anda robek ya jadi makanya beda harga bisa beda dari build quality tapi build quality ini juga nggak 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 kalah bukan abal-abal ini bolam juga sangat bagus spesifikasinya sangat tinggi sudah triple cooper PCB ada heatsinknya ya full anodize CNC tapi ya dari settingan ininya ya agak keras ya jadi tingkat kepresisiannya agak kurang dibandingkan kalau yang double cooper dengan harga yang lebih mahal tapi dengan harga segini entry level harga menengah ini sudah spesifikasi sangat tinggi dibandingkan tipe-tipe lain di luar ya karena ini 30 watt 3500 lux 6000 kelvin ya warnanya putih pure bolam ini di order untuk Kawasaki Ninja ya 250 FE pemasangan sih tinggal PNP ini tinggal colok ya kalau terang sih saya berani jamin terang ya bolam ini 3,5 kali lebih terang dibandingkan halogen standar H7 ya H7 itu 1000 lux diukur menggunakan alat yang namanya luxmeter disini ada luxmeter kita ukur itu 1000 lux bolam ini bisa 3500 lux jadi 3,5 kali lebih terang wattnya lebih hemat tidak takut tidak usah takut merusak reflektor reflektor bakar meleleh atau apa tidak ya bolam ini juga stabil tidak ngedrop ya dijamin bolam ini adjustable tapi adjustable nya keras ya agak harus pakai tenaga tapi intinya bisa adjustable anda bisa menaruh tambahan dot nya ini di atas atau di bawah saya rekomendasi anda taruh di atas tapi kalau anda mau taruh di bawah juga boleh nah lampu ninja kan ada dua kanan dan kiri nah untuk yang low beam saran saya anda taruh dot nya di atas tapi kalau yang high beam anda taruh dot nya di bawah kenapa begitu karena supaya kalau dot nya di atas jadi supaya lebih padat ke jalan ke bawah tapi kalau anda taruh dot nya di bawah sinarnya lebih ke atas padatnya jadi kalau untuk high beam kan untuk padatnya ke atas tentu lebih baik taruh di bawah ya seperti itu jadi keuntungan adjustable ini banyak anda bisa setting menurut anda yang bagus bagaimana tapi kalau anda mau mengikuti rekomendasi saya seperti itu untuk bagian yang low beam reflektor low beam dot nya anda taruhkan di atas kalau untuk reflektor high beam dot nya anda taruhkan di bawah ya ini tinggal diputar saja bolam ini bayangan gelapnya kecil juga tidak terlalu besar ya ini bagus spesifikasinya nah ini bayangan gelapnya ya anda bisa lihat kecil ya bayangan gelap makin kecil makin bagus bro makin tidak gelap juga makin bagus ya penting soal bayangan gelap karena lampu halogen itu 360 derajat arahnya ini juga 360 derajat tetapi pas arah ke situ arah ke sini dia gelap nah makanya gelapnya yang bagus adalah tidak boleh terlalu gelap tidak lebar gelapnya dan tidak terlalu gelap bolam ini juga tidak storing ya tidak mengganggu sensor-sensor elektrik segala macam bolam ini berpendingin saya sudah tadi bilang spesifikasi sangat tinggi ya triple copper PCB ada heatsink dan ada kipas pemasangan soket di ninja juga tinggal colok driverless driverless penting di ninja kenapa kalau ada drivernya ada kotak-kotaknya anda harus ikit-ikit pakai kabel tis lebih ribet lagi ya ini sudah PNP kok enak banget kayaknya tutup karet originalnya bisa dipasang ya bisa dipasang tetapi harus ada sedikit penyesuaian kayaknya bisa dipasang langsung deh karena dia sistemnya karet karetnya udah jenung ya jadi untuk ninja lebih PNP tapi kalau untuk Yamaha R25 anda harus beli tutup yang jenung untuk ada jual banyak di online ya untuk anda pemasangan led 3500 euro ini lebih terang ya 3,5 kali dari halogen standar warnanya adalah 6000 kelvin ya PNP untuk ninja 250 bisa juga untuk R25 atau motor-motor lain yang menggunakan bolam H7 ya dalam hal ini di order untuk Kawasaki Ninja oke cukup ya reviewnya jadi secara cepat saja saya akan kirim ini menggunakan JNA yes ya syarat bolam bagusnya ini sangat terpenuhi harganya entry level di bawah 1 juta tapi spesifikasi di atas rata-rata di atas rata-rata bolam bagus loh kalau anda berpikir Filip sudah bagus atau Osram sudah bagus ini di atasnya Filip atau Osram terangnya ya spesifikasinya juga di atas Filip atau Osram Filip single cooper ini triple cooper 3 layer pendinginan ya dari tembaga oke dan dia punya tambahan 1 dot chip untuk supaya outputnya lebih padat anda bisa taruh di bawah atau taruh di atas ya H7 tipenya untuk Ninja 250 FE ya dalam hal ini atau untuk R25 di ordernya ini bisa ya anda bisa order barang ini di Bukalapak Juragan Lampu Shopee F3 Moto Lighting Tokopedia Juragan Lampu Junti Wenas anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 ya oke terima kasih oke selamat siang ya kita lanjut ini di order untuk pasti mobilnya adalah Yaris Fios Mobilio RS atau Brio RS kenapa? karena bolam ini khusus untuk mobil tersebut ya bolam ini adalah tipe HIR 2 9012 tapi yang di order adalah tipe JL 3 bolam ini asli HIR 2 bukan bolam modifan dari HB 3 atau dari HB 4 ya anda perlu perhatikan banyak pedagang yang tidak mempunyai tipe ini tapi dia menggunakan bolam modifan memang bisa masuk tetapi berbeda ya memang bisa masuk tetapi berbeda fokusnya nanti akan berbeda segala macam bolam ini sebenarnya tiga warna baiknya untuk Foclamp tetapi kita mempunyai stok juga HIR 2 nah jangan lupa ya ini harus dipasang vertikal tetapi tidak ada garis panduan disini ya yang pasti adalah harus vertikal anda bisa menaruh chip kuningnya di atas atau chip putihnya di bawah dengan diputar karena bolam ini adjustable kalau anda taruh chip kuningnya di bawah sorotan kuning akan lebih jauh akan lebih tinggi kalau anda taruh putihnya yang di bawah sorotan putih yang akan lebih tinggi atau lebih jauh ya high low tetap berfungsi karena high low nya itu ada di proyektor pemasangan ini tinggal colok soket anda colok begini kalau tidak nyala anda balik dia tidak rusak tapi tidak nyala saja anda tinggal balik soketnya tutup bisa dipasang tutup lampu bisa dipasang seperti originalnya bawaan pabrik jangan lupa harus setting vertikal jangan lupa harus vertikal harus vertikal jadi lednya jadi lednya harus wajib dipasang vertikal untuk toyota yaris untuk mobilio rs untuk toyota vios lednya adalah ini here 2 bohlam ini asli here 2 bukannya bohlam modifan oke spesifikasinya kita jabarkan bohlam ini 30 watt 3600 lux bohlam paling terang 3 warna bohlam paling terang di kelas 3 warna bohlam ini bisa 3000 kelvin ya bisa 3000 kelvin warna kuning bisa 6000 kelvin warna putih bisa putih kuning 4300 kelvin bohlam ini bohlam paling terang ya kelas 3 warna 3600 lux maksimum bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu ya high low tetap berfungsi di mobil tidak ada hubungannya ya dan pada saat high low dia tidak akan mengubah warna jadi kalau pas pada saat warnanya putih anda high beam ya tetap warna putih ya dia tidak berubah warna menjadi putih kuning atau kuning kalau pas pada saat mode kuning anda high beam ya tetap warna kuning high beamnya gitu ya jadi high dan low tidak berpengaruh akan tetap berfungsi sebagaimana aslinya bohlam ini juga stabil 30 watt ya tidak ngedrop banyak di pasaran light yang ngedrop light ini tidak ngedrop nah yang adjustable tadi saya sudah bilang bisa diputar ya ditarik maju dorong mundur anda bisa taruh chip kuningnya di atas atau chip kuningnya di bawah bohlam ini tidak storing ya tidak mengganggu radio mobil anda tidak mengganggu elektronik mobil anda bohlam ini juga mempunyai bayangan gelap kecil ya tidak besar nah ini bayangan gelapnya bayangan gelapnya kecil ya tidak besar ya makin kecil makin bagus makin tidak besar makin bagus selanjutnya bohlam ini mempunyai pendinginan dari double cooper ada batang tembaga ada heat sink dan ada kipas ya ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik driverless jadi anda lebih simple untuk memasang kalau ada driver nanti kemungkinan tidak bisa ditutup itu harus dicuak-cuak ribet ya pemasangan ini tinggal PNP 10 menit lah selesai ya JL3 dari juragan lampu J artinya juragan L artinya lampu 3 artinya 3 warna ya bisa putih putih kuning bisa kuning 6000 Kelvin 4300 Kelvin 3000 Kelvin ya chipnya dari chip dempet asli bawaan pabrik bukan chip biasa yang disolder dempet ya asli here 2 bukan bolang dudukan modifan ya anda perlu hati-hati kalau ada pedagang yang menjual modifan ya segala sesuatu yang dimodif ya lebih bagus originalnya lah ya oke cukup ya reviewnya anda bisa order barang ini di Bukalapak di Tokopedia di Shopee atau anda mau whatsapp saya 0898 269 3838 oke terima kasih